Jadi tetap menghargai upaya hukum yang sedang berjalan oleh warga ya. Artinya kalau nanti keputusan ini dikabulkan, keputusan kasasi warga dikabulkan, maka lakukan eksekusi. Tapi kan sebelum eksekusi kan nanti kan pihak pilihan juga akan melakukan upaya hukum yang lain kan. Melakukan PK kan gitu kan. Artinya kalau kita menunggu ingkrah itu kan masih panjang. Saya kira biarkan saja perhimpinan berjalan, dilanjutkan perhimpinan. Artinya waktu yang terbuang selama 8 tahun juga tidak terbuang percuma. Apabila warga mempunyai kata-kata kalau masalah bahaya, keselamatan, segala macam. Saya yakin bahwa PLN sebagai korporasi anak perusahaan BUMN akan bertanggung jawab. Dan saya kira kantornya ada di sini, mudah, ke depan kami juga bisa mempestasi itu. Ya barangkali masyarakat bisa membutihkan, mereka batu-batu, sakit-sakit. Yang terkena radiasi contohnya, atau karena persoalannya diakibatkan pembangunan tower-tower itu bisa. Kami siap akan mempestasi supaya PLN memberikan pertanggung jawaban atau kompensasi. Yang kedua, memang dari data yang kami miliki, dari informasi yang kami kumpulkan. Sampai saat ini PLN saya kira menjalankan fungsi pelayanannya cukup baik. Tidak cukup banyak kebunuhan yang kami terima terkait dengan pelayan-pelayan. Dan responsibility PLN kami kira juga cukup bagus. Bahkan korporasi kami juga cukup positif. Beberapa saran yang dimasukkan dan bahkan keluhan yang mencapaikan masyarakat kepada kami. Sekarang kita korporasikan dan langsung di-respon oleh PLN. Nah, itu parameter bagi kami bahwa pen-pen saja, pelayan-pelayan. Mungkin Pak ada sedikit poinnya untuk pencerahan, Pak. Bagi yang menolak. Karena kata Bapak tidak ada kata untuk menolak pembangunan SUT150KP. Karena untuk hal-hal orang banyak. Ada nggak pencerahan, Pak, bagi yang menolak ini, Pak? Negara kita kan negara hukum, Pak. Maka ada jaminan hukum bagi masyarakat apabila gugatannya memang mereka dimenangkan. Jadi jangan takut. Tentunya, PLN tidak akan bisa mengingkari keputusan pengadilan. Ada yang kata, kata-kata lah. Ya kan, keputusan pengadilan memenangkan mereka. Tapi bagaimana kalau kalah? Sehingga bagi saya, proses ini berjalan, dan juga pembangunan. Kalau nanti menang, eksekusi saja. Saya kira ada jaminan hukum lah bagi masyarakat. Satu sisi kan juga harus ada kepastian bagi PLN dalam berhubungan. Ingat, apa yang mereka lakukan saat ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas pelayanan mereka. Di wilayah Nusa, Batu, 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 Batu. Tentunya orang satu, disebut dengan masyarakat lain, Batu, 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 Batu. Ya saya kira ini harus kita dorong, harus kita hukum perhubungan PLN. Sehingga, ya kendala-kendala layanan listrik di Batu ini semakin kecil. Kalau bisa optimal lah Maksimal lah Sehingga ya tidak ada Informasi yang buruk terkait dengan layanan Daya elektrik Impactor pun akan sama Artinya terakhir Pak Ini break PLN kan sendiri sudah Mengkaji-kaji lebih dalam Pak Artinya Bapak melihat pandangan ini Tidak ada masalah ya bagi Kayak tegangan pengaruh ke masyarakat Pak Artinya Bapak melihat Karena ini sudah sejak lama Dikorosikan dengan kami Kami sarankan Hal-hal apa yang perlu dilakukan termasuk Kajian masalah bahaya radiasi dan hal-hal lain Dan itu sudah dilakukan oleh PLN Jadi bagi kami saya kira PLN sudah melakukan tahapan-tahapan itu Yang terhargai juga lah masyarakat Yang tetap menolak ya Makanya prosopu berjalan Dan Prosopunya pertama PLN dan Bandingkan akhirnya kan mereka dikalahkan PLN menang Biasa kira masyarakat juga harus melihat ini ya Melihat ini Dari perusahaan tersebut bahwa memang Apa ya Pengadilan Mengizinkan PLN melanjutkan Melanjutkan proyek ini Sekali lagi Ada upaya hukum berikutnya Yang sedang berjalan Kita hargai juga ya Tapi Saya kira masyarakat juga harus Legowo ya Supaya proses pembangunannya ini bisa berjalan Nanti kalau mereka dibenarkan Ada jaminan hukum kok Bagi masyarakat untuk Supaya pihak PLN Memenuhi perusahaan pengadilan Saya kira itu Jadi sekali lagi Pada masyarakat Kami akan mengawas Andai karena Ada Apa ya Konsekuensi pembangunan proyek ini ke depan Yang dari masyarakat Apakah karena masalah-masalah yang timbul kemudian Kami akan siap pembangunan Ya Jadi Kami yakin sekali Demikian Karena PLN Saya kira cukup profesional Dan komitmen untuk ini Akhirnya itu Terima kasih